Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya, saya Ken Dan di video kali ini, kita akan kembali membacakan sebuah chat history horror ya teman-teman Chat history horror kali ini tuh berjudul tentang Jangan chat aku jam 3 pagi Oh my lord Dan kita harus banyak omongin teman-teman, kita harus mulai aja ke chat history horornya Oke, apakah chat history kalian tuh dapat membuat kita merinding atau menegaring? I don't know, kita harus banyak omongin, kita harus mulai aja And 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, kita nge-chat ke kontak yang bernama Lia ya P, katanya Lia, Lia bangun belum? Apa udah tidur katanya? Oke, jam 03.01, jam 03 pagi teman-teman Indah, apa-apaan sih kamu ini? Oke, kenapa Lia? Kok Lia kayak yang marah gitu ya? Kita lihat teman-teman Ngapain chat aku jam 03 pagi? Kata si Lia Emang, kenapa sih Lia? Tadi siang kamu bilang ke aku Jangan chat kamu jam 03 pagi Aku jadi penasaran Oke, katanya Sebelumnya, sebelumnya Lia melarang si Indah ini buat nge-chat si Lia jam 03 pagi Tapi disini, si Indah malahan nge-chat si Lia jam 03 pagi Padahal udah dilarang sama si Lia Pokoknya jangan chat aku jam 03 pagi P, paham gak sih? Untung aja aku masih belum tidur Oke, disini kelihatan Lia tuh kayak yang marah banget teman-teman Kita gak tau apa yang bakalan terjadi Emang kenapa sih? Aku jadi penasaran kata si Indah ya teman-teman Jangan bawel Menurut aja kenapa? Awas aja kalau besok kamu chat lagi jam 03 pagi Kata si Lia teman-teman Oke Kesokan harinya Oh, ini kesokan harinya teman-teman Lia P Oh my loves Ini kayaknya si Indah nge-chat lagi si Lia jam 03 pagi Kesokan harinya teman-teman Padahal si Lia udah marah-marah kemarin Udah ngelarang si Indah buat nge-chat ke si Lia jam 03 pagi Ih, langsung di-rate kata si Siapa? Indah Ih, waduh, apa sih? Apa Lia? Aku penasaran soal kemarin Jadi, aku chat kamu lagi Kamu nggak marah kan? Kalau marah, maaf ya Kata si Indah teman-teman Oke, kita lihat teman-teman Ia nggak apa-apa Loh Kok Lia nggak marah lagi ya? Nggak kayak kemarin Eh, kamu nggak marah? Kemarin waktu aku chat kamu jam 03 pagi Kamu Marah nggak aku? Kata si Indah Oke, teman-teman Kok jadi berbeda gini ya sama Lia yang kemarin? Hehehe, oke Dia malah ketawa Kok ketawa sih? Kata si Indah Oke Ini temannya ke Lia Wow Apakah dia bukan Lia teman-teman? Hah, ini sama siapa? Iya, aku temannya Lia Kata si Indah Aku adiknya ke Lia Oh, ternyata adiknya si Lia teman-teman Yang ngebales chat si Indah Adiknya Lia Emang Lia punya adik ya? Kakak mau nggak jadi teman aku? Loh Kok tiba-tiba ngajak temenan? Aneh banget ya Eh, kamu siapa? Jangan-jangan kamu Lia ya Kamu lagi jahilin aku ya Kata si Indah Aku bukan Lia Kata Lia Hah? Eh, kata adiknya Lia Udahlah, Lia jangan bohong Aku bukan Lia Katanya Oh Oh, mahluk Dia ngirim foto Itu kayak boneka Tapi kok serem banget teman-teman Ada Darahnya di mata Kanannya teman-teman Hah? Oke, kita kebingungan Atau si Indah kebingungan Kenapa Kak? Kak Kamu siapa? Kamu kayak Bonek Oke, apa Jangan-jangan Sosok ini Yang ngebalas chat si Indah itu? Aku adiknya Kalia Tapi dia bilang Dia adiknya si Lia Teman-teman Kok gambar bonekanya Serem gitu? Matanya kayak berdarah Dia Udah aja Jangan bercanda katanya Gak seru bercanda Kayak gitu Oke, teman-teman Kita sangkanya Si Lia sedang bercanda Kakak Aku bukan Kalia Bohong Oke Oh Ditelepon langsung teman-teman Oke Kita dengerkan Kakak Aku bukan Kalia Aku bukan Kalia Katanya Oke, dia ketawa Oh iya kak Oh iya kak Aku Mau bunuh kakak Katanya dia Mau ngebunuh si Indah Teman-teman Oh my love Bohong Maksud kamu apa Katanya Indah Indah Kamu chat aku lagi Oke Kok kayak yang beda Yang ngechatnya Dia Apa yang sebenarnya terjadi? Oh ini kayaknya Si Lia teman-teman Oke Kamu itu bego apa Gimana sih? Kata Lia Aku kan udah bilang Jangan chat aku Jam 3 pagi Kenapa sih? Dia barusan yang ngelepon itu Siapa? Kata si Indah teman-teman Oke Kalau ini Lia Yang barusan siapa dong? Apakah benar Adiknya Lia? Kalau misalnya adiknya Lia Kenapa dia bilang Pengen ngebunuh si Indah Teman-teman Aneh banget ya Kayaknya aku harus jelasin Kata Lia Tapi kamu jangan bilang Ke siapapun ya Ke siapapun katanya Oke Pake tanda Eh tanda Pake huruf kapital semua Berarti ini sangat penting Teman-teman Ada apa sih? Kata si Indah Oke Di rumahku Ada sebuah boneka Yang udah berumur Ratusan tahun Oh Itu peninggalan Dari neneknya Nenekku Waduh Neneknya nenekku Lama banget dong Hah? Lama amat Jangan-jangan yang kamu maksud Boneka yang barusan Oh Boneka yang matanya merah Barusan teman-teman Ya katanya Boneka itu Terkutuk Berarti yang bales chatnya Si Indah ini Adalah boneka tadi Teman-teman Oke Teman-teman Kita lihat sih Siapa tau emang beneran Adiknya gitu kan Boneka itu selalu hidup Ketika orang-orang Di sekitarnya tertidur Wow Apa? Jadi itu alasannya Kamu ngelarang aku Buat chat kamu Jam Tiga pagi Oh Kayaknya emang bener ya Yang ngechat Si Indah itu Adalah boneka tadi Teman-teman Boneka terkutuk Yang selalu hidup Ketika Orang-orang di sekitarnya itu Pada tidur Iya Ketika jam tiga pagi Boneka itu selalu hidup Tapi jika orang-orang Di sekitarnya tidur Oke Setiap jam tiga pagi Teman-teman hidupnya Tapi itu juga Kalau misalkan Orang-orang di sekitarnya Pada tidur Tapi kenapa Kenapa dia bales chat aku Kenapa dia mainin HP kamu Kata si Indah teman-teman Nah ini nih Kenapa Dan kita lihat teman-teman Karena kamu dan boneka itu Nggak bertemu secara langsung Barusan aku udah tidur Oh Jadi Kenapa bisa bales si Indah Padahal si Indah itu kan Bukan orang yang tidur Ya itu karena mereka tuh Nggak saling Bertatapan langsung Ya teman-teman Lewat chat gitu kan Oke Barusan aku udah tidur Lalu aku ngedenger suara Ngomong Dan aku langsung kebangun Ternyata itu suara boneka itu Oh Pas barusan boneka itu Nelpon si Indah ya Dan sekarang boneka itu Langsung nggak bergerak Ketika aku kebangun Oh Serem banget sih Kok serem gitu sih Kenapa sih boneka kayak gitu Nggak kamu buang Nah iya Kenapa nggak dibuang aja sih Kenapa harus disimpen Di rumahnya si Lia gitu Boneka serem kayak gitu Udah beberapa kali Boneka itu dibuang Tapi percuma Kata Lia Oh my love Kesokan harinya Boneka anak itu Pasti ada lagi Di rumah Oh my love Serem banget sih Apa Terus Kenapa nggak coba Diancurin Nah iya Kenapa ngancurin aja Supaya nggak balik lagi tuh boneka Dulu Ayahku pernah coba Ngebakar boneka itu Oke Katanya udah pernah dibakar Sama ayahnya Si Lia Tapi setelah terbakar Tiba-tiba Tiba-tiba Pamanku yang saat itu Berumur 7 tahun Tiba-tiba Meninggal Oh my love Dan keesokan harinya Boneka itu Ada lagi Dengan keadaan Itu Serem banget sih Intinya Jika boneka itu Diancurkan Salah satu Dari keluarga aku Bakalan ada Yang meninggal Jadi Boneka itu Abadi Ya begitu Kata Lia Oh my love Makanya aku nggak cerita Sama kamu Oke Karena bahaya banget ya Kalau misalkan Berita tentang Boneka itu Kesebar Dan Mungkin polisi Ngedengar untuk Ngerampas boneka itu Mungkin Keluarganya si Lia Bakalan meninggal Semua ya Karena aku takutnya Cerita boneka ini Akan menyebar Dan itu malah Semakin berbahaya Oh iya Tadi boneka itu Nelpon kamu Dia ngomong apaan Kata Lia Intinya boneka itu Ngomongin Hal Serem Katanya dia Mau bunuh aku Oke Tadi kan barusan Bonekanya itu Bilang gitu ya Keseinda Ya ampun Indah Oke Yah Mau gimana lagi Ada apa sih Lia Aku udah ngelarang kamu Tapi Kamunya ngeyel Apa sih Lia Apa yang terjadi Kata si Indah Oke Apa yang dikatakan boneka itu Pasti akan terjadi Oke Kamu akan dibunuh oleh boneka itu Ketika kamu tidur Apa Enggak Kamu bercanda kan Aku gak bercanda Kata Lia Please Lia Tolong aku Aku gak mau mati Oh my lord Apa yang dikatakan boneka itu Pasti bakalan terjadi Tentang mau ngebunuh si Indah Aku harus nolong gimana Ya gimana Kayak itu kan boneka kamu Kamu hancurin boneka itu Aku gak mau tau Aku gak mau mati Kata si Indah temen-temen Kalau dihancurin ya Keluarganya Lia Pasti bakal ada yang meninggal Oke Kita lihat temen-temen Kalau aku hancurin Salah satu keluarga aku Bakal ada yang mati Kata si Lia Dan itu percuma Boneka itu bakalan utuh lagi Oh my lord Kayaknya gak ada jalan keluar Buat si Indah ya Lia Please tolong Lia Ini semua salah kamu Kata Lia Oke Aku udah ngelarang kamu Buat chat aku jam 3 pagi Kamu gak ngejelasin Dari awal katanya Kalau kamu ngejelasin Dari awal Aku gak akan ngechat kamu Lia please Oke disini Si Lia gak ngebaca chat dari Indah Lia please Lia Kamu kemana Lia Tolong bantu aku Lia Aku gak mau mati Kata si Indah temen-temen Oke Oh my lord Udahannya Serem banget ya temen-temen Si Indah kayaknya udah gak bisa lari lagi Dari teror boneka terkutuk itu ya Yah Mau gimana lagi ya Si Lia kan udah bilang Jangan ngechat dia jam 3 pagi Tapi si Si Indah ini kayak Gak bisa ngelawan Rasa penasarannya temen-temen Dia malah Sengaja ngechat si Lia jam 3 pagi Karena penasaran Kenapa sih gak boleh gitu Ya si Lia juga salah sih Kenapa gak ngomong aja gitu Daripada kayak gini Lia juga bingung Dia mau menolongin Tapi dia gak mau kehilangan keluarganya Jadi yaudahlah Dia lebih milih keluarganya temen-temen Oh my lord Oke temen-temen Gitu lah untuk Ceris teror kalian ini Bagaimana kalian Tentang ceris teror kalian ini Apakah Ceris teror kalian itu Dapat bukan merinding Atau menegaring Komen di bawah Yoke mungkin video kalian juga Sampai sudah aja Thank you for watching this video Mungkin ada perbuatan Perkaitan yang tidak Dan akan sengaja Mampu tidak di sengaja Oke Saya Sengaja And see you next time Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax